Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-teman, terima kasih yang udah mampir di channel kami Ayu Indonesia ku Ini video lanjutan dari yang kemarin Yang belum nonton part satunya silahkan simak juga video tersebut Link ada di deskripsi ya Ini teman-teman perbedaan batang strawberry yang normal dan yang merah Bagaimana cara mengatasinya? Simak sampai selesai Terima kasih telah menonton! Potong batang dan juga selur yang berwarna merah Sisakan 2 atau 3 lembar daun saja Agar nutrisi bisa terfokus ke pertumbuhan buah Potongan daunnya nggak usah dibuang Simpan saja di atas tanah Agar lama-kelamaan melapuk dan menjadi pupuk kompos Terima kasih telah menonton! Kalau ada cangkang telur bisa ditambahkan ke media tanam atau cukup ditabur di atasnya saja Karena cangkang telur mengandung kalsium karbonat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kesuburan tanaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kocor daun batang atau tanah sekitar tanaman menggunakan PSB 2 kali seminggu di pagi hari Simak juga ya cara pembuatan PSB Link ada di deskripsi Sampai disini dulu teman-teman video kali ini Terima kasih yang udah menonton! Bantu support channel kami dengan cara like, komen, dan sharenya ya Supaya lebih bersemangat lagi bikin kontennya See you next time! Bye bye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!